Setelah ditemukan bukti pemulang yang cukup, pengembangan perkara ini adalah perkara yang terkait dengan PLTU Riau 1. Jadi kalau tadi sudah ada putusan dinikah pertama untuk terdakwa, terus marham, ada sejumlah fakta persidangan yang dikabungkan oleh hakim sampai kemudian hakim menyatakan terdakwa, terbukti, bersalah secara sadar dan meyakinkan, maka ini adalah bagian dari pengembangan perkara, dari rangkaian proses hukum yang kami lakukan sejak bulan Juli tahun 2018 yang lalu. Bagaimana konstruksinya lebih lengkap? Silahkan Pak Tauh. Ya, Selamat Suri, teman-teman. Saya akan sampaikan poin tersebut dengan pengembangan perkara kasus juga berkait kesepakatan kontrak kerjasama penggunaan PLTU Riau 1. Pertama, kami perlu menegaskan bahwa sebagaimana kita pahami bahwa pengembangan perkara ini merupakan bagian dari bagaimana KPK kita memandang sektor energi menjadi sebuah atau salah satu sektor strategis yang sangat terkait langsung dengan kemungkinan masyarakat yang dalam hal ini kelistrikan. Sebagaimana kita pahami di sektor ini terdapat risiko korupsi yang cukup tinggi dan jika terjadi kerugian maka yang merasakan langsung dampaknya itu adalah tentu masyarakat puas. Sehingga KPK sangat berharap semua pihak yang melakukan aktivitas di sektor energi ini agar tetap menjunjung prinsip-prinsip integritas dan berorientasi kepada pentingan masyarakat. Poin berikutnya adalah terkait dengan penanganan perkara pokok. Sebagaimana kita pahami KPK mulai melangani kasus ini sejak OKT dilakukan pada 13 Juli 2018 dimana telah ditersangkarkan seluruhnya dua orang. Dalam hal ini, Eni Maulani Saragi, anggota Komisi 7 DPR RI, kemudian Jones Budi Kocong, swasta, kemudian saam perusahaan DNR. Sebagaimana juga dipahami bahwa pengadilan tindak-tindak korupsi Jakarta Pusat sudah mengeluarkan keputusannya sehingga sudah mempunyai perkuatan hukum yang betapa. Berikutnya, dalam perkembangan KPK menemukan sejumlah bukti penerimaan lainnya dari Eni Maulani Saragi dari berbagai pihak dan adanya peran-peran pihak lain dan untuk itu KPK melakukan penyelidikan sejumlah tersangka yaitu Itu Semarang sendiri, PLT Ketua Umum Partai Golkar dari November sampai Desember 2017 dan Menteri Sosial. Dan berikutnya adalah SMT, pemilik perusahaan PT BLPM. Kemudian secara keseluruhan sehingga sejauh ini sudah ada empat orang yang diproses. Sampai sejauh ini. Dalam pengembangan proses penyelidikan selanjutnya setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim dan seterusnya, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak-tindak korupsi terkait dengan pembangunan TRT 1, Rio 1. Sehingga poin berikutnya dikami sampaikan bahwa KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyelidikan dengan tersangka SFB, Direktur Utama PT BLM, tersangka dihugah bersama-sama atau membantu Eni Maulanya Saragi selalu anggota DPR RI dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Gigi Kocok terkait kesempatan kontrak kerjasama penggunaan TRT 1, Rio 1. Poin berikutnya, tersangka SFB disangkakan melanggar pasal 12 urut A atau B atau pasal 11 undang-undang nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak penyelidikan korupsi, Junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KWP, atau pasal 5 ayat 6 ayat 2 KWP, Junto pasal 6 ayat 4 ayat 1 KWP. Sementara konstruksi perkaranya, bahwa pada sekitar Oktober 2015, Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN Perseru, yang pada tokonya memohon PT PLN Perseru agar memasukkan proyek yang dimaksud kita merencanakan umum kegiatan tenaga listrik atau biasa juga dikenal dari PT PLN. Namun tidak ada tanggapan positif sehingga akhirnya Joanes Kocok, pemegang SAM Blackpool Natural Resources Limited atau BNR Limited, mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN Perseru untuk mendapatkan proyek independent power produce atau IPP, pembangkit bisik tenaga wap mulut tambang Rio 1, atau biasa disebut PT UMT Rio 1. Berikutnya jelaskan, bahwa diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SFB, ENI, kemudian Jonas Kocok, untuk membahas proyek PLT URI Maksud. Kemudian tahun 2016, meskipun belum terbit peraturan presiden nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagaan Listrikan yang menugaskan PT PLN Menyelenggaran Pembangunan Infrastruktur Ketenagaan Listrikan atau PIK. Dalam pertemuan tersebut, diduga SFB telah menunjuk Joanes Kocok untuk mengerjakan proyek Rio 1 karena PLT URI Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Kemudian PT 1 Riau dengan kapasitas 2.300, maksudnya saya ulangi. Kemudian PT Riau 1 dengan kapasitas 2.300 MW masuk dalam rencana umum penyediaan listrik atau RUPT RPLN. Joanes Kocok meminta anak buahnya untuk siap-siap karena sudah dipastikan Riau 1 milik PT Samantaka. Dapat dijelaskan setelah diduga SFB menyuruh salah satu direktur PT PLN berseru agar PPA atau A antara PLN agar PPA antara PLN dengan BNR dan CAEC perusahaan dari luar segera direalisasikan. Kemudian poin berikutnya adalah sampai dengan Juni 2018 diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak yaitu SFB, ENI, Joanes, serta pihak lain, serta sejumlah tempat, pihak lain di sejumlah tempat diantara di hotel, restoran, di kantor PLN dan di rumah SFB sendiri. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal terkait proyek PLN Riau 1 yang akan dikerjakan oleh Joanes Kocok. Seperti, pertama, SFB menunjuk perusahaan Joanes Kocok ke mengerjaan proyek PLN Riau 1. Berikutnya, SFB menyuruh salah satu Direktur PT PLN Berseru untuk berhubungan dengan ENI Seragi dan Joanes Kocok. Berikutnya, SFB menyuruh salah satu Direktur PT PLN untuk memonitor segala keluhan dari Kocok tentang lamanya penentuan proyek PLN Riau 1. Berikutnya, SFB juga membahas bentuk dan lama kontrak kerja CAEC dengan perusahaan-perusahaan konsorsium. Kemudian, berikutnya, SFB dibuka menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari Jatah ENI Melansaragi dan Iktif Hak. Berikutnya, saya sampaikan, sebagaimana bentuk pengumuman hak Tosaka, pagi ini KPK telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dengan perseraga SFB ke rumah Tosaka. Pada poin akhir, kami mengingatkan dan mengajak untuk semua kita menempatkan perkara ini sebagai sebuah proses hukum. Masyarakat kami harap juga dapat mengawal proses ini agar dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, kami ingatkan pada terserangka dan saksi yang akan dipanggil agar bersibat kooperatif untuk memiliki informasi yang diketahui secara benar. Terima kasih. Terima kasihню. Terima kasih. Terima kasih.